Intro Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Sylvia Proling Kali ini aku akan Ngasih tau ya Kepada TKW pemula Ikuti terus Dan Jangan di skip agar tidak salah faham Oke guys Ini ada TKW yang Ingin kerja ke Hongkong Minta bantuan Sama aku ya ini cewek Kalau cewek memang ada Ini Mintanya Apa ingin maksudnya Ingin segera kerja ke Hongkong Aku ngasih tau jalannya Kesini Siapkan ini Ke PT ini Gitu Tapi kan Tak suruh telepon sendiri Bukan aku yang bawa Karena Kenapa aku tidak mau Telepon Langsung ke PT nya Aku tidak mau Karena Karena Kalau aku yang telpon ke sana Berarti aku yang membawa Dan aku yang tanggung jawab Aku tidak mau Aku Hanya ingin Ngasih tau nomor telepon PT nya Dan syarat syaratnya Dan syarat syaratnya Kalau aku yang daftarin Semuanya ada apa-apa Itu resikonya Ke aku sendiri Dan Temen Temenku ini Ingin kerja ke Hongkong Mintanya Semuanya beres Apa kata aku Aku ya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Aku tidak bisa Aku sudah Ngasih nomor teleponnya Aku sudah Ngasih syarat syaratnya Apa persyaratannya Yang Bisa masuk ke PT Dan Pengalaman Kerjaan itu apa Jadi kan Kalau sudah siap semuanya Hubungi PT sendiri Dan Interview sendiri Kesana Jalan sendiri Cari sendiri Aku bukan Aku bukan Tidak mau membantu Bukan Aku hanya membantu Memberikan jalan Seperti itu Karena Kalau aku yang Semuanya Minta beres ke aku Kalau diteleponkan Semuanya itu aku Jadi Semuanya Aku yang tanggung jawab Nanti kalau ada Apa-apa Kamu pulang Aku yang Dikejar-kejar Sama PT Gitu Ya Aku dulu Ya Berangkat sendiri Ke PT Cuma Dikasih PT Nomor teleponnya Ini Aku berjalan sendiri Tanpa Di Apa Tanpa Ditanggung jawab Sama Orang Gitu Harus jalan sendiri Karena apa Kalau Minta beres Sama aku Aku Tidak bisa Karena aku Bukan agen Itu bukan Ranahku Katanya Temen ini Ingin segera Ke Hongkong Dan Maksudnya itu Tanpa sekolah Ya tidak bisa Kalau tidak sekolah Itu tidak bisa Karena Persyaratan Untuk Ke Hongkong Itu Bahasa Dan Ada Kayak Sertifikat Uji Kompetensi Uji Kompetensi Bahasa Kayak Uji Masa Kayak Uji Merawat Apa Merawat Anak Orang Tua Nanti Kan Kalau Pemula Itu Praktik Rumahnya Orang Satu Bulan Atau Berapa Gitu Pokoknya Sesuai Nasib Tergantung Nasib Gitu Tergantung Nasib Berapa Bulan Itu Kalau Pemula Tapi Kalau Pernah Ke Malaysia Atau Pernah Ke Arab Saudi Itu Tidak Usah Praktik Kerja Di Rumahnya Orang Tidak Usah Tapi Kalau Pemula Benar-benar Pemula Memang Harus Harus Praktik Di Rumahnya Orang Mau Masuk Ke Hongkong Itu Harus Ada Sertifikat Harus Ada Persyaratan Uji Kompetensi Nah Ini Temen Aku Ini Masuk Ke PT Katanya Tidak Bisa Bahasa Bahasanya Sulit Yang Namanya Pemula Itu Apa-apa Memang Tidak Bisa Ini Bahasa Asing Yang Tidak Pernah Kita Tau Ya Harus Belajar Kalau Tidak Mau Belajar Langsung Terbang Ya Mana Mungkin Itu Tidak Diterima Kerja Dimanapun Ya Butuh Bahasa Dulu Beda Dengan Kerja Di Malaysia Beda Kalau Di Hongkong Di Taiwan Ya Harus Melalui Uji Kompetensi Dan Belajar Itu Semuanya Bahasa Asing Itu Ya Sulit Kalau Tidak Belajar Kalau Sudah Masuk Ke Kelas Ya Mau Tidak Mau Kita Harus Belajar Demi Untuk Bisa Terbang Ke Hongkong Ke Taiwan Gitu Kalau Minta Instan Nggak Harus Belajar Bahasa Emang Aku Dulu Langsung Bisa Ngomong Kantonis Ya Enggak Ngomong Bahasa Kantonis Itu Sulit Banget Ini Bagi Pemula Tapi Kan Kalau Belajar Kan Nanti Dijadikan Suatu Kebiasaan Ya Nanti Kalau Sudah Apa Lama-lama Kan Jadi Bahasa Sehari-hari Nanti Di Hongkong Kalau Pemula Ya Memang Seperti Itu Semuanya Yang Kerja Di Hongkong Di Taiwan Itu Ya Awalnya Ya Seperti Itu Sulit Gak Ada Langsung Bisa Ngomong Kantonis Gak Ada Langsung Bisa Ngomong Bahasa Inggris Gak Ada Yang Langsung Bisa Ngomong Bahasa Mandarin Gak Ada Semuanya Belajar Tanpa Belajar Mustahil Untuk Bisa Nyepe Ke Hongkong Apalagi Hongkong Itu Keras Keras Banget Oco Macem-macem Lek Nang Hongkong Lek K Kuat Mentale Bisa Bubar Bisa Muntaber Kalau Gak Kuat Dpt Ya Kalau Katanya Dpt Keras Katanya Hidupnya Makannya Keras Atau Bahasanya Sulit Kalau Itu Tidak Kuat Bisa Bisa Muntaber Apa Muntaber Mundur Tanpa Berita Gitu Ya Ini Dpt Hanya Gitu Bilang Gak Kuat Karena Apa Kerjanya Apa Kerjanya Bangunnya Malam Banyak Sambat Apalagi Di Hongkong Di Hongkong Itu Kerjanya Nano-nano Loh guys Kerjanya Di Hongkong Itu Ngenes Loh Ini Kalau Di Hongkong Jangan Memikirkan Yang Enak-enaknya Aja Enggak Pikir Resikonya Gimana Ya Aku Kerja Ke Hongkong Nanti Gimana Ya Aku Menghadapi Majikan Kalau Majikanku Di Hongkong Nanti Cerewet Super Cerewet Gimana Aku Gimana Aku Gitu Intinya Kalau Mau Kerja Ke Hongkong Itu Harus Tahan Benting Tahan Fisik Dan Tahan Mental Jangan Cengeng Kalau Di Hongkong Itu Lemah Malah Tambah Di Injak Injak Sama Majikan Gitu Tidak Boleh Terlalu Berani Dan Tidak Boleh Terlalu Takut Yang Biasa Biasa Saja Sesuai Dengan Ranah Apa Yang Dilarang Majikan Ya Dijalani Apa Yang Di Perintahkan Majikan Ya Dilakukan Gitu Pokoknya Jangan Terlalu Berani Jangan Terlalu Takut Yang Sedang Sedang Saja Ya Jadi Kalau Yang Pemula Harus Tetap Semangat Belajar Bahasa Itu Harus Aku Disini 16 Tahun Bahasa Kantonis Ya Mama T Mama T Apa Or Raiso Gak Bisa Satu Dualah Maksudnya Gak Gak Lancar Seperti Teman Teman Enggak Karena Aku Memang Gak Ada Teman Untuk Ngobrol Jadi Memang Aku Bahasa Tidak Bisa Bisanya Sedikit Sedikit Gitu Tapi Aku Dulu Semangat Di PT Walaupun Sulit Banget Di PT Semangat Punya Pikiran Begini Aku Harus Bisa Nyempe Ke Hong Kong Gimana Caranya Aku Bisa Lulus Ujian Gimana Aku Caranya Bisa Ngomong Walaupun Ngomongku Ini Kaku Dalam Bahasa Kantonis Enggak Apa Yang penting Aku Bisa Ngomong Gitu Kalau Semangat Pasti Bisa Pasti Cepat Terbang Ya Gak Ada Ceritanya TKW TKW Pemula Itu Bisa Langsung Terbang Tanpa Mengikuti Bahasa Atau Ujian Gak Ada Kecuali Malaysia Pokoknya Yang Aku Tahu Taiwan Sama Hong Kong Itu Singapura Itu Harus Ujian Melalui Kompetensi Kalau Memang Ada Itu Malaysia Oke Guys Yang Untuk Pemula Khusus Untuk Pemula Tetap Semangat Gak Ada Apa Memang Bahasa Kantonis Itu Bagi Yang Pemula Susah Banget Gak Usah Pemula Aku Masih Belajar Terus Kan Sering Aku Membuat Bahasa Kantonis Bahasa Hong Kong Karena Kenapa Aku Sambil Belajar Dan Aku Sambil Ngasih Tahu Atau Sharing Sama Orang Indonesia Yang Tidak Tahu Kantonis Kalau Yang Sudah Tahu Kantonis Sudah Hong Kong Ya Gak Usah Ya Memang Pinter Ngomong Gak Ini kan Sharing 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 Untuk Yang Pemula Dan Yang Untuk Indonesia Biar Mengenal Bahasa Kantonis Untuk Pemula Bahasa Kantonis Itu Penting Sekali Kita Harus Punya Sertifikat Uji Kompetensi Harus Praktik Kerja Di Rumahnya Orang Kalau Pemula Gitu Ya Semoga Sharing Aku Ini Bermanfaat Bagi Pemula Kalau Ingin KPT Kalau Ingin Ke Hong Kong Tak Kasih Tahu Caranya KPT Mana KPT Mana Tapi Bukan Aku Yang Membereskan Maksudnya Cari Sendiri Telepon Sendiri KPT Daftar Sendiri Dan Siapkan Berkas Berkasnya Gitu Ya Aku Hanya Ingin Memberitahukan PT Dimana Gitu Banyak Sekali Nanti Agent Bagaimana Gitu Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Terima kasih Yang sudah Nonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai